Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan prungas. Dalam modul kali ini kita akan membahas tentang Design Thinking untuk inovasi strategis. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, kita perlu mendalami latar belakang Design Thinking itu sendiri. Dalam kebutuhan agile untuk menghadapi buka atau kondisi lingkungan bisnis yang tengah mengalami gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, serta ambuguitas yang dimana mendorong individu untuk belajar cepat, belajar untuk berkembang, dan belajar terus-menerus. Oleh karena itu, tindakan pembelajaran yang tepat diharapkan dapat menggerakkan aksi yang menghasilkan inovasi dalam pemeriksaan masalah. Kalian sudah pernah mendengar atau mengentari Design Thinking sebelumnya, Design Thinking memang identik dengan inovasi, pikiran out of the box, perubosan baru, dan lain-lain. Design Thinking diperlukan juga untuk bisnis seperti inovasi strategis, kebijakan, maupun untuk penghebatan biaya. Jadi, secara konsep, definisi dari Design Thinking merupakan proses yang berulang atau iteratif, di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang ansumsi, dan mendefinisikan ulang masalah dalam usaha untuk mengidentifikasi strategi alternatif dan solusi yang sebelumnya tidak tampak dalam pemahaman awal. Secara ringkas, lingkup dari Design Thinking sebagai berikut. Jadi, yang pertama, solution-based approach untuk mengatasi sebuah tantangan ataupun masalah. Yang kedua, Design Thinking adalah cara berpikir kreatif yang melibatkan partisipasi aktif, bukan teoritis. Yang ketiga, thinking by doing untuk berinovasi. Lebih lanjut, kita akan membahas mengenai elemen utama dalam Design Thinking. Yang pertama adalah people-centered atau berpusat pada manusia. Kementerian manusia sebagai pengguna adalah fokus paling utama dalam metode Design Thinking. Maka dari itu, Design Thinking berperan mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi manusia dan menjawab masalah tersebut dengan solusi yang berguna dan efektif bagi mereka. Dengan kata lain, Design Thinking sangat mengandalkan solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pendekatan semacam ini akan menuntut seseorang untuk memunculkan sesuatu yang konstruktif demi mengatasi sebuah masalah. Selanjutnya, yang kedua adalah high-click kreatif atau pandangan dari berbagai sudut keluar dari zona nyaman. Banyaknya sudut pandang yang dilihat mengarahkan untuk mudah dalam melakukan kolaborasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah hands-on. Salah satu tahapan yang dilakukan dalam Design Thinking adalah prototipe atau menuangkan ide menjadi produk nyata. Tahap ini memungkinkan pengujian langsung dari tim desain terhadap produk setengah jadi. Langsung mulai berekremen sehingga kegagalan adalah bagian dari proses elemen ini sehingga untuk menegakkan sifat optimis dari individu itu sendiri. Yang keempat adalah iteratif. Yang dimana prosesnya adalah memahami, membuat, mempelajari sehingga pengulangan-pengulangan dari elemen ini mengarahkan pada perbaikan dari kegiatan atau hasil eksperimen yang telah dilakukan. Sebagai contoh, Henry Ford yang merupakan founder dari salah satu perusahaan mobil terbesar di dunia mengatakan bahwa jika aku bertanya apa yang diinginkan pengguna pasti mereka akan menjawab, kuda yang lebih cepat. Dan pada akhirnya, Ford dapat menghasilkan yang lebih cepat dari kuda. Pengguna tidak tahu bahwa yang kamu hasilkan akan berakhir menjadi sesuatu yang mereka butuhkan setelah tampak di depan mata. Jadi, Design Thinking ada untuk menyebabkan kesenjangan ini. Ia akan digunakan terus-menerus untuk menyedorkan keinginan yang tak dapat tersebut sampai hasil yang ada dapat menjawab apa yang benar-benar dibutuhkan pengguna. Sekian untuk modul ini, teman-teman. Kita akan kembali lagi ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.